Jemaah sekali yang berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang sedang menyaksikan program Assalamualaikum Nusantara. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang orang-orang yang penasaran dalam tanda kutip. Mereka belum merasa puas ingin membahagiakan kedua orang tuanya, mudah-mudahan kita berada dalam barisan ini. Atau mungkin mereka yang baru mendapatkan hidayah setelah bertubi-tubi mendatangkan kegelisahan buat kedua orang tuanya, kemudian Allah sayang Allah berikan hidayah untuk berbuat baik. Tetapi tidak lama mereka melakukan itu, orang tuanya keburu meninggal dunia. Atau boleh jadi, mereka yang ingin melakukan kebaikan tetapi belum punya kemampuan. Mereka ingin menghajikan ibunya, bapaknya, atau mengumrohkan, atau membangunkan sebuah rumah. Jemaah sekali yang berbahagia, tetapi masih ingin melakukan itu. Mereka telah meninggal dunia. Islam selalu hadir memberikan solusi konkret. Karena itulah, Nabi SAW memberikan sebuah pernyataan dalam hadithnya pada derajat sahih. Ini rasanya menjadi kabar gembira, bahwa ada seseorang yang menantikan doa dari anak yang soleh. Jadi bila engkau ingin terus berbuat kebaktian atau membahagiakan kedua orang tuamu, seperti Ibnu Zubair, yang dia setiap kali sujud terakhirnya, tidak pernah meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya. Allahumma gfir. Di Zubair bin Awwa, wa asma binti Abi Bakah. Dia selalu berdoa, ya Allah ampuni dosa ayahku Zubair bin Awam. Ampuni dosa ibuku Asma binti Abi Bakah. Jemaah, begitu banyak cara untuk membahagiakan mereka dan membuat mereka mendapatkan tempat sebaik-baiknya di sisi Allah. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, terjadi di masa Rasulullah SAW, seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Pada saat dia ikut perang bersama Rasulullah SAW, ibunya dalam keadaan sakit. Tetapi kemudian, ibunya tidak berani untuk melakukan bersedekah, karena dia bilang ini adalah sedekah harta dari anakku Sa'ad bin Ubadah. Begitulah seorang ibu. Kendatipun dia berhak, karena jiwa dan raga anaknya milik orang tuanya. Jemaah, begitu meninggal dunia, Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, masih bisa enggak, bermanfaat enggak, bila aku bersedekah untuk ibuku yang telah meninggal dunia. Jemaah, kita akan mendapatkan jawaban yang akan mudah-mudahan menggugah kita, kemudian menanamkan sebuah cita-cita bahwa pada waktunya kita akan melakukan. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah? Dia bilang di depan Rasulullah s.a.w. Aku sedekahkan kebun yang kumiliki yang paling bagus ini, Ya Rasulullah, dan pahalanya untuk ibuku yang telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Rasanya kita sulit menemukan anak yang rela menjual apa yang mereka miliki, demi untuk bersedekah buat orang tuanya yang meninggal dunia. Dan ini terjadi di masa Rasulullah s.a.w. Bila ada orang yang berpendapat bahwa, enggak sampai sedekah itu enggak sampai, mendoakan, mengumpulkan orang dalam jumlah banyak enggak sampai, ya malah sekali yang berbahagia, mereka diajak untuk menelaah. Apa yang mereka baca pada saat melaksanakan sholat jenazah, kalau mendoakan orang yang meninggal dunia itu tidak sampai, apa fungsinya pada saat takbir ketiga, kemudian ini diajarkan oleh baginda Rasul, sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah s.a.w. Kalau itu jenazahnya, mayatnya adalah laki-laki. Kalau perempuan tinggal kita ganti domirnya. Ini adalah doa yang langsung dicontohkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. Dan jamaah coba lihat, yang menyaratkan, mensalatkan itu, bukan hanya anak keturunannya, bahkan tetangganya, bahkan kerabatnya, bahkan orang-orang yang dia tidak kenal. Kalau memang tidak sampai, untuk apa mereka melaksanakan sholat jenazah, maka doa yang kita kumpulkan bersama orang-orang yang kita undang di rumah kita, di majlis-majlis mulia, di majlis seperti setahun sekali kita mengundang mereka. Atau dalam waktu-waktu khusus, ini hari kelahiran orang tua saya, saya ingin bersedekah. Bilang, kau mampu melakukannya? Lakukan. Karena mereka orang tuamu, orang tua kita semuanya, jamaah, bukan hanya harta, tetapi mereka rela mempertaruhkan nyawa. Atau jangan-jangan, bila mereka belum berhaji, bukan karena mereka tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, mereka tahan keinginan itu, bukan mereka tidak punya uang, mereka punya, tetapi mereka berpikir tentang kita. Mereka menyiapkan uang itu untuk biaya pendidikan kita. Maka bila engkau saat ini dalam berkelimpahan harta, engkau mempunyai kemampuan, dan mendapati ibu dan ayahmu belum melaksanakan ibadah haji, tidak berlebihan, bila kemudian kau sedekahkan hartamu dalam bentuk ibadah haji yang dibadalkan, diniatkan buat orang tua yang telah meninggal dunia. Sekali lagi, jamaah, setiap orang tua, mereka mempunyai karakteristik, tidak ingin meminta kepada anaknya, tetapi bukan berarti mereka tidak dalam kebutuhan. Mereka sesungguhnya menahan itu semuanya. Rasa sayang mereka, mengalahkan keinginan apapun, maka pengajian yang singkat dalam program Assalamualaikum Nusantara ini, saya ingin mengajak kita semuanya. Mudah-mudahan, ada keberanian di dalam hati kita untuk memberikan apapun yang terbaik buat kedua orang tua kita. Karena mereka manusia yang dia, mereka adalah syurgamu, mereka boleh jadi, itu berubah menjadi nerakamu. Bahkan Nabi bilang, bahwa rugilah, cilakalah, sungguh cilaka. Mereka yang mendapati kedua orang tuanya di waktu tua, tetapi mereka tidak bisa memastikan namanya dalam barisan penghuni syurga. Mudah-mudahan manfaat, dan kita ketemu dalam episode-episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.